Perusahaan Pinjaman Online atau Pinjol, PT Pembiayaan Digital Indonesia, Ada Kami, masih mencari data tambahan soal dugaan nasabah yang bunuh diri akibat teror dari oknum penagih utang. Presiden Direktur Perusahaan Pinjaman Online, Ada Kami, menyatakan masih mencari kebenaran berita yang viral di media sosial soal dugaan adanya nasabah yang bunuh diri. Ada Kami tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur hukum bila berita yang itu salah. Ada Kami juga meminta bantuan polisi menelusuri daerah tempat tinggal dugaan nasabah yang bunuh diri. Untuk menanggapi berita itu, tentunya ada beberapa data-data yang kita perlukan. Dan selama ini, kita sudah reach out ke akun viral itu untuk tolong kalau ada data tambahan, nama, KTP, nomor user, nomor telepon, tolong di-share ke kita dan kita akan investigasi sesuai dengan petunjuk OJK dan juga investigasi apa betul. Satu, dia adalah korban bunuh diri. Kedua, dia adalah nasabah ada Kami. Ada Kami juga berhak untuk meminta perlindungan hukum terhadap hal ini. Jadi kalau misalnya perlindungan itu tidak benar, hak kita kita harus lakukan. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya selidiki unggahan di media sosial yang menerasikan aksi bunuh diri seorang ayah lantaran di teror penagih utang dari perusahaan pinjaman online. Hasilnya, pengunggah berita adalah teman dari sepupu terduga korban. Diketahui, terduga korban adalah warga Batu Raja, Organ Komering Ulu, Sumatera Selatan. Jadi saya telah memerintahkan untuk tim penyelidik kami untuk melakukan klarifikasi terhadap admin Twitter dimaksud yang mengunggah aduan terkait dengan dugaan tindak pindahan yang terjadi terkait dengan pinjol. Dan kami telah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan bahwa admin Twitter dimaksud menerima informasi ini dari teman sepupu korban yang meninggal di dunia karena bunuh diri. Korban ini berdomisili di Batu Raja, Sumatera Selatan. Telah kami sampaikan kepada admin Twitter ini untuk menyampaikan kepada pihak keluarga untuk melaporkan dugaan tindak pindahan yang terjadi pada kepolisian terdekat. Kabar pendagihan pinjaman online yang diduga menjadi penyebab meninggalnya seorang ayah dengan cara bunuh diri menjadi perhatian serius termasuk dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Sekjen AFPI menegaskan, setidaknya 14.000 debt kolektor atau penagih utang yang bekerja bersertifikat sehingga terjamin dan dapat diawasi. Menurut AFPI, perusahaan-perusahaan pinjol menyepakati aturan terkait tata cara penagihan. Bila ada pelanggaran, akan langsung diketahui AFPI. AFPI pun melakukan pengecekan dan memastikan melindungi konsumen. Saya ingin memastikan bahwa apabila terjadi case, tidak hanya ini ya, semua case yang pernah terjadi, yang viral, dipastikan AFPI akan melakukan pengecekan dan mengkonformasi. Jadi jangan sampai teman-teman wartawan beranggapan bahwa wah, kalau yang disuruh investigasi platform yang kena masalah, nanti dia ngibul-ngibul, nggak ngaku gitu kan. Nggak bisa. Karena di situ kita, setiap transaksi elektronik harian, saya ucap ulang ya, harian, itu dilaporkan melalui secara online di Fintech Data Center kami. Dari hasil penyelidikan sementara polisi, diketahui pengunggah berita terduga nasabah pinjol meninggal bunuh diri adalah teman sepupu korban. Terduga korban adalah warga Batu Raja Ogan Komring Ilir, Sumatera Selatan. Polisi pun meminta keluarga korban untuk melaporkan kasus ke polisi untuk memudahkan investigasi. Tim Diputan, Kompas TV. Terima kasih.